Halo, saya Nadia, saya berperan sebagai Ande Suami Susi Halo, saya Tia, saya sebagai Ibungan Tini, Ibunya Susi Halo, saya Fadila, saya berperan sebagai Susi, menjadi Ibu Hamid Halo, saya Tia, saya berperan sebagai Kuti, istri-istri Halo, saya Jelio Ksari, saya berperan sebagai Karyo, suami Tini Halo, saya Tia, saya berperan sebagai Kameraku Halo, saya Tia, saya berperan sebagai Karyo, suami Tini Halo, saya Tia, saya Suami Kusim Pertama Halo, saya Tia, saya berperan sebagai Karyo, suami Tia, saya berperan sebagai Karyo, suami Tia, saya berperan sebagai Karyo, suami Tia, 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 Di sebuah rumah di kota Madiun terdapat keluarga kecil Bapak Andre Taulani Mempunyai istri bernama Susi Mereka tinggal bersama ibu Susi yang bernama Ngatini Pada pagi hari Suami ibu Susi pergi untuk bekerja Susi sedang mengandung anak yang pertama yang sekarang berusia 28 minggu Ya Mbak, aku pergi dulu ya Iya banget ya, Mbak Mbak, aku pergi rumah, jangan rasa Iya, Mbak Iya, anak kita itu Iya, Mbak Aku bilang ya, Mbak Setelah suaminya pergi, ia pun mulai menyapu halaman Tiba-tiba tetangga Susi lewat dan menghampirinya Susi lewat dan menghampirinya Sudah ganti ya, Susi? Iya, Bu Sudah berapa bulan, Susi? Sudah 7 bulan, Bu Terasa 2 bulan lagi ya, Bu Mungkin lagi tidak ke Mama Nek-Nek mau melayakan di mana, Susi? Biar di rumah saja lah, Bu Biar normal, Bu Setelah beberapa menit, Ibu Susi memanggilnya untuk masuk ke dalam rumah Susi- screens Wah, Susi Hau, Susi Dene-seh susi Iya, Mbak Dere-lewat nam Dere-lewat selamat menikmati Ibu Ngatini pun pergi untuk membeli sayuran uang beli pun di apa kau cuman ini ada sayur semamu itu aku lampa itu segi lo itu 3.000 3.000 aja semamu lagi apa lagi semamu itu 2.000 aja aku udah opong aku makanya mau aku buat 5.000 aja terima kasih ya laris 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 Susi pun mulai melanjutkan pekerjaan rumahnya setelah belanja ibu Ngatini pun kembali ke rumahnya tetapi saat tiba di rumahnya ia melihat anaknya terduduk dan mengalami sesat nafas ibu Ngatini pun terkejut dan sangat bingung melihat kondisi anaknya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim susi ini apa tondok sabar ya sabar ya setelah beberapa menit tuti dan karyo pun datang ke rumah Susi kemudian mereka membawa Susi ke puskesmas terdekat terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Sesampainya di puskes mas Sus 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 Tolongan saya sus Ibu 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 Mas Mas Istrimu Istrimu lagi di puskes mas Coba dateng ya mas Bu 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 Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Temannya Bu Masih Mi Tarin apa bu Api manapetnya Tolong Tentu Tengah Oksigen Cepat, cepat, cepat Kepat, matur nafas, kekolah Ibu, oi, saya keluarga dari masinya Iya, saya, ibu-nya Iya, saya, masinya Gak permasa, ibu Gimana, nak? Anak, bu. Denang, ada ibu. Tidak apa-apa Masih setak Ada yang saya si dek Tapi kalau ada yang tadi, tadi ada 12-1 Kita bisa di sekolah tolongan ya Baik, kita tinggal dulu ya bu Makasih ya bu Minum banget Sus Sus Bentar ya bu Cepat ya sus Sekuntar enang Permisi ya ibu Ini kok minumnya Masih ya Kenapa ini? Mau minum dulu Oke Sekuntar ya ibu Ya kalau dia mau minum dibantu ya sus Sekali lagi ya sus Oke bisa minum deh Bisa minum Tolan ya Tolan Menangkan diri aku Oke Bisa Tak lama Tak lama kemudian Tuti dan Andre pun masuk ke ruangan Susi Dek Dek Kenapa Dek Dek Ya aku lu bisa di tinggi Dek Mama Unik Tidak 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 Bisa Sang bidan dan suami Susi pun pergi meninggalkan ruangan Susi, lalu berbincang di ruangan bidan. Terima kasih. Ini adalah aktivitas istri bapak yang berkelihan. Sehingga istri bapak mengalami kecepatan yang luar biasa. Dia jadi tidak bisa mengontrol penampasannya. Jadi yang perlu bapak lakukan hanya memperhatikan istri bapak lebih-lebih lagi. Jadi gitu ya bu. Terima kasih. Tidak ada istrinya ya Pak. Tidak ada istrinya ya Pak. Tidak ada istrinya ya Pak. Terima kasih telah menonton